Dan pokok permohonan bahwa pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon terhadap hasil penghitungan suara pelorehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI DAPIL Papua di Provinsi Papua dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, yang mulia, dalam bukti Pempat, pihak termohon telah menetapkan perolehan suara Partai Golkar di tabel di halaman 6 itu sebanyak 71.845 yang mulia. Sementara, permohon membandingkan di dalil yang ketiga bahwa perolehan Partai Golkar untuk tingkat provinsi hampir 108.003 yang mulia. Dan juga perolehan suara partai-partai lain sebagaimana bukti P5 dan bukti P6. Kejadian ini menurut pemohon terdapat persandingan yang keliru antara C hasil dengan D hasil yang dilakukan oleh termohon. Contoh kasus yang mulia, kita langsung saja di dalil yang kelima di Kota Jayapura. Setelah kita pemohon mensandingkan C1 dengan dihasil listrik, terjadi selisih 64.363 suara. Hasil perhitungan C1 yang dihitung oleh pemohon, sementara termohon 46.681 dan ada selisih 117.682 suara yang mulia. Sebentar, ini kalau yang persi termohonnya 6.402, kalau persi pemohon 5.485, sehingga Golkar Ada penambahan 917, yang mulia. Itu kurang atau tambah? Itu tambah, yang mulia. Dan penambahan ini terjadi juga untuk hampir semua partai, yang mulia. Ada yang 5.000 untuk Garindra, ada yang Nasdem 1.900, yang mulia. Sebentar dulu Pak, ini biar clear. Menurut termohon, suaranya 6.402. Menurut pemohon, 5.485. Jadi ada kelebihan suara 917, yang mulia. Oke, ini karena tidak ada tambah kurang minusnya nih Pak. Oke, lanjut. Apa lagi yang mau Pak sampaikan? Yang kedua, di contoh di distrik yang kita sandingkan, Abe Pura, ada terdapat selisih 19.000 suara. Sudah 175 suara, persandingkan antara termohon dan pemohon yang mulia. Yaitu C1 dengan dihasil. Dan di distrik Moratami juga ada terjadi selisih sekitar 4.170 suara. Bagaimana kita sandingkan antara C1. Itu suara mana yang selisihnya Pak? Itu gabungan semua 18 partai yang mulia setelah kita bedah C1, yang mulia. Oke. Jadi ada penambahan semua partai ya? Semua partai, yang mulia. Tapi tambahannya tidak adil begitu? Iya. Tambahannya itu... Bervariasi? Mengentungkan partai-partai, ada beberapa partai tertentu, yang mulia, yang kami sandingkan di kesimpulan yang telah kami sampaikan dalam rekapan bukti, yang mulia. Oke, oke. Ada. Ini baik juga KPU-nya menambah untuk semua orang ini. Begitu juga kejadian khusus ini terjadi di Kabupaten Jayapura dan kami memiliki bukti di hampir 1.871 C1 yang kami telah rekap, yang mulia. Yang terjadi penggelembungan buat beberapa partai tertentu. Kalau Jayapura ini persandingannya mana Pak? Di, ada yang mulia. Kabupaten Jayapura ini kan cuma jumlah saja. Yang selebihnya ada suara awal, suara yang ditambah, berapa penambahan. Kabupaten Jayapura ada yang mulia, selisih totalnya itu 39.726 suara yang mulia, itu dalam bukti tambahan yang telah kami sampaikan. Tapi di permohonan tidak ada ya? Di permohonan kita uraikan umum, yang mulia, karena pada saat itu buktinya baru masuk setelah kita rekap, yang mulia. Oke, langsung Petitum, kalau begitu? Iya. Petitum, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang mulia, untuk daerah pemilihan Papua yang mulia. Terus? Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil penghitungan suara pengisian keanggotaan DPR RI, daerah pemilihan Papua di seluruh TPS yang ada di Kota Jayapura dan TPS yang ada di Kabupaten Jayapura. Memerintahkan termohon kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.